Halo teman-teman, balik lagi sama gue Ginsayunus RRR Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Devil May Cry 3 Dante Awakening Special Edition lagi teman-teman dan disini kita bakal ngelanjutin story modenya yang dimana kemarin ya di video-video kemarin itu kita berhasil ngalahin Arkham dan disini kita bakal ngelanjutin sepertinya ini bakal jadi part terakhir dalam game ini teman-teman yang dimana ini part terakhir game Devil May Cry 3 karena kita bakal bertarung untuk terakhir kalinya melawan Virgil dan seperti yang kalian lihat disini, disini ada Lady Mary ya dia melihat, hmm kayaknya sih, nah liat, dia ngeliat bapaknya oh iya, jatuh bapaknya, oh iya bapaknya kan kalah ya teman-teman nah ini bapaknya si Arkham kayaknya sih bakal dibunuh sama Mary sih akhirnya disini Mary bakal membalaskan dendamnya ke ayahnya ya karena ayahnya ini udah membunuh mamanya kayaknya disini bakal dibunuh sih, dia bakal bales dendam kayaknya bakal terpenuhi lah bales dendamnya jangan lupa bapaknya what a surprise here I was looking for you and low and behold you come to me Mary don't ever call me that again Ya pasti ditembak lah. Udah gak bakal percaya sama lu lagi. Aku memakai seorang manusia yang buruk untuk sebab itu. Itu semua. Apakah itu benar-benar sangat terlalu? Aku punya beberapa bisnis yang tidak selesai untuk menggantikan. Tolong aku, Mary. Tolong aku, Mary. Di sini ngemis-ngemis dia. My name is Lady. Mampus. Dua kali, tiga, empat. Empat kali tembakan. Oke, di sini dia berhasil membunuh ayahnya ya. Balas dendam atas kematian ibunya. Dan di sini dia tidak mau menggunakan kata Mary lagi atau nama Mary lagi. Karena mungkin ya, Mary ini nama pemberian ayahnya gitu. Wah, di sini dia senang banget. Senang atau sedih sini orang? Kayaknya sih, ya kan sedih. Ada senangnya, ada sedihnya. Di sini saya pikir saya tidak akan menangis. Masih ya, nangis. Ya, intinya mungkin ya. Mungkin dia nggak mau dipanggil nama Mary lagi ya. Karena mungkin ini nama pemberian ayahnya. Dia kan benci banget sama ayahnya. Dan dia menggunakan nama Lady sekarang. Oh iya, di sini kita bakal ngajudin ya. Rebutan. Nah, di sini sayangnya pedang Separda diambil oleh Virgil. Wah, ini kayaknya pertarungan kita nih ketiga ya, pertarungan ketiga. Berarti pertarungan terakhir kita melawan Virgil ya. Aa nggaker? Eh eh che kepala. Ahh naga! Kita adalah bintang Separta. Dalam agama kita dahi che trunkות maksudnya, tapi lebih penting secara, s assurance. Dan sekarang, s assurance akan maintained it. Ya Bye problems. Ayo kita berantem lagi ya untuk terakhir kalinya Perjil mah gila kekuatan anjir Perjil gila kekuatan Fias Right Oke ya disini Dante bakal memberhentikan Perjil kembali Awas hati-hati ini susah nih Ih goblin salah Aduh salah Aduh Terang Bagus Aduh Ai kena Bangke Aduh Mode serius gue diem ya mode serius Jui susah jui Aduh 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 Mode serius gue diem Mode serius gue diem Aduh 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 Usah amat Susah susah Ah gampet Terima kasih telah menonton! 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 Timasimat World! Terang Terang, serang, serang Oke Ini pertarungan terakhir ya Kayaknya ada bonus Makanya kita harus ngalah-ngalahin ini Suku 14 18 Bagus, 20 20 21 Ayo Mary Eh Mary, Lady, Lady Dia gak mau dipanggil Mary lagi Terang Terang lagi Udah 35 35, gila 36 Terang 40, udah 40 ya 41, 42 Oke, bagus Masang lagi Udah gocap aja Oke, ayo Frank Udah 56 ya Oke, udah 59 60 63 65 67 68 69 70 74 Kita lawan lagi Ini spesial bonus Temen-temen ya Harus ngalahin Monster-monsternya dulu Tapi Spesial bonusnya 85 86 88 98 91 98 99 border Ada び Ya gak dapet adegannya pak Ya gak apa-apa lah ya Jadi gue kasih tau aja ya adegannya Nanti Nah disini si Dante itu berhasil membuka tokonya ya Nah disini dia udah berhasil Nah disini dia udah berhasil buka tokonya Nah disini dia udah berhasil buka tokonya yang bisa membahas kematian untuk orang yang dia peduli. Itu cukup untuk aku percaya pada dia. Sekarang aku bisa mulai bisnisku. Oh, bahagian dari kain-kain, dia akhirnya memutuskan nama untuk kedai-kainya. Sudah mengambilnya lama untuk memilih satu. Mau tahu nama? Kain-kain bisa menang. Namanya Devil My Cry ya, teman-teman ya. Sebenarnya ya, gue kasih tahu aja. Jadi kalau kalian ngalahin musuh yang tadi sampai 100, kalian bakal mendapatkan ending tambahan. Tapi sayangnya tadi gue gagal mendapatkan 100 ya. Cuma dapet 99, sayang banget. Jadinya gue nggak dapet ending, nggak diperlihatkan lah ya. Jadi intinya dari pas kita ngalahin monster 100 yang tadi, endingnya itu dimana memperlihatkan Virgil yang melawan ketua iblis yaitu Mundus teman-teman. Dan dia, pokoknya di dunia iblis itu ngalah, apa ya? Eh, bukan ngalahin sih. Kayak ngelawan gitu sih adegane ya. Cuma kayak ngelawan ketua iblisnya aja. Tapi sayangnya disini gue nggak dapet ya. Karena itu teman-teman ya. Karena nggak nyampe 100. Intinya nanti dapet ending tambahannya itu ya. Dimana kita dikasih lihat, Virgil bakal melawan ketua iblis yaitu Mundus teman-teman ya. Dan di ending tadi, disini setelah selesai mengalahkan para iblis, si Dante akhirnya membuka tokonya kembali yang udah rusak. Jadi dibangun kembali. Dan dia sudah tau nama tokonya dia sendiri ya. Udah tau namanya mau, ah toko ini pengen gue kasih nama ini lah. Yaitu Devil My Cry teman-teman ya. Ya oke teman-teman mungkin sampai sini aja video gue kali ini memainkan game Devil My Cry 3 Dante Awakening Special Edition. Ini adalah part terakhir yang dimana gue tamat ending ya. Terimakasih yang udah ngikutin walktruck dari game ini. Gue Gini Zainus pamit. Bye.